Ya sebelumnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang juga bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju membantah soal apakah dirinya sudah beralih ke Partai Golkar. Bakal cawa pres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka dengan tegas membantah akan berpindah ke Partai Golongan Karya. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai respon dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Krustianto. Bantahan Gibran ini pun kembali memunculkan pertanyaan terkait kelanjutan Gibran dan statusnya di PDI Perjuangan. Gibran mengaku sudah menjawab pesan singkat dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Solo FX Hadi Rudiatmo. Ia juga berjanji akan segera menemui mantan Wali Kota Solo itu untuk membicarakan status keanggotaannya di PDIP. Kalau warnanya juga berubah semula merah kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning maka ya Partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Kumarudin, oleh Pak Rudi Solo itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan. Ya terkait dengan ganti warna yang disebutkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini terlihat dari beberapa kali pernyataan dari kadar PDIP mengenai ketidakjelasan status Gibran yang menjadi tanda tanya. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani hanya menjawab bahwa Gibran berstatus cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Puan tidak menjelaskan secara detail ketika ditanya wartawan terkait status Gibran di partai berlambang banteng itu. Puan hanya menyebut bahwa hubungan dengan Gibran baik-baik saja. Ya beberapa elit PDIP menyebut kecewa dengan Gibran dan merasa ditinggalkan oleh Jokowi. Seperti apa dampak pencalonan Gibran pada hubungan antara PDIP dan Jokowi Dodo? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanang. Selamat malam Mas Jayadi. Selamat malam Nitya. Mas Jayadi, ini kalau kekecewaan yang diungkapkan tidak hanya satu ya, beberapa elit PDIP terhadap Jokowi Dodo. Ini diartikan seperti apa? Ya pasti dong, wajar dong kecewa kan? Wajar ya kecewa ya? Karena apa nih wajar kecewa? Karena memang benar ditinggal kan? Saya kira PDIP harus kecewa. Memang harus kecewa. Karena yang mereka andalkan selama ini kan Jokowi. Termasuk Gibran. Kan Gibran di Jokowi dinominasikan oleh PDIP, walaupun PDIP punya nominasi lain waktu itu kan, awal 2014. Jadi ada banyak jasa PDIP kepada Jokowi. Anda bayangkan kalau misalnya 2014 lalu, PDIP tidak mencalonkan Jokowi lalu mencalonkan orang lain, misalnya mencalonkan Megawati sendiri. Apakah Jokowi jadi presiden? Belum tentu kan? Jadi kalau lalu kemudian PDIP memberi karpet merah untuk Gibran sama untuk Bobby. Ya kan? Ya, sebagai wali kota ya? Ya, gitu. Nah sekarang di saat PDIP memerlukan Jokowi untuk memenangkan Ganjar, memerlukan Gibran untuk menjadi, bahkan Gibran sudah masuk di jurkamnya Ganjar kan? Saat yang sama, mereka meninggalkan PDIP. Saya kira tanpa memberi tahu dari awal kan? Jadi kayak pergi aja gitu tanpa memberi tahu. Kalaupun disebut pamit, pamitnya kan setelah jadi cawapres. Tidak ada pembicaraan awal dan sebagainya. Jadi kalau misalnya PDIP kecewa, bukan hanya wajar, menurut saya harus. Kenapa? Karena salah satu yang paling mungkin dirugikan secara elektoral, oleh manuver Jokowi dan Gibran ini adalah PDIP, calonnya Ganjar kan? PDIP dan Ganjar yang ini efeknya elektoralnya Ganjar, kemudian yang akan turun drastis gitu menurut Anda, Mas Jayadi? Ya, belum tentu. Kita pertama pemilih Ganjar itu sekarang ini, kalau kita lihat kan yang paling banyak itu ada dua jenis ya. Pertama adalah pemilih PDIP. Nah kalau kita lihat di survei, kita analisis, pemilih PDIP yang sekitar 25 persen itu, itu sekitar 80 persen semuanya memilih Ganjar. Jadi, apa namanya? Jadi tidak akan terpecah untuk kemudian ke Gibran maksud Anda? Pemilih PDIP tampaknya sulit untuk pindah ke yang lain, termasuk untuk ke Gibran ya. Tetapi pemilih Jokowi kan kalau kita mau hitung dari sisi pemilih Jokowi 2019, itu kan ada sekitar 55 persen. Katakanlah dikurangi 25 persen pemilih PDIP, masih ada 30 persen tuh. Ya kan? Nah pemilih Ganjar, selain yang adalah pemilih PDIP, adalah juga banyak sekali pemilih Jokowi. Nah kalau sekarang pemilih Jokowi itu dibujuk oleh Jokowi dan Prabowo melalui maksudnya Gibran sebagai cawapres Prabowo, maka potensi penggerusan terhadap Ganjar kan cukup besar. Tentu saja kita masih harus lihat bagaimana sesungguhnya reaksi pemilih Jokowi ya. Apakah mereka betul-betul ikut Jokowi bersama Gibran di Prabowo, atau malah banyak yang mengeras gitu, misalnya menganggap ini manuver yang membuat PDIP jadi korban dan sebagainya, kita belum tahu. Saya kira dampak dari pencaruan Gibran ini terhadap PDIP, maupun terhadap Ganjar juga terhadap elektronitas pokok, masih harus kita lihat beberapa waktu ke depan. Karena kan baru seminggu, dua minggu ini. Ya, ya. Artinya masih ada banyak kemungkinan yang terkait dengan dampak elektoral. Tapi begini, kalau Pak Jokowi kan hari ini menolak berkomentar ya, ketika ditanya wartawan soal ini kader PDIP berkecewa semuanya. Kalau ada melihatnya korelasinya dengan mendukung pencalonan putranya Gibran, bungkamnya Jokowi ya, atau bentuk netralitas sebagai presiden? Enggak mungkin, Mbak. Itu tidak masuk akal kalau kita sebut Jokowi netral sekarang, kan? Tidak masuk akal kalau menyebut Jokowi netral? Lah iya, kan anaknya jadi calon wakil presiden. Bagaimana mau bilang dia netral? Dan anak presiden jadi calon wakil presiden itu bukan semata-mata usaha Gibran, kan? Jadi secara politik, kita analis-analis politik ini dengan kasat mata bisa melihat bahwa ada orkestrasi untuk menjadikan Gibran itu sebagai cawapres Prabowo, kan gitu? Karena tidak mudah itu, harus mengakali peraturan, gitu kan? Harus mengubah peraturan untuk melayani kepentingan Gibran masuk menjadi cawapres Prabowo itu. Dan itu tidak mungkin usaha Gibran sendiri, kan? Harus ada usaha dari orang-orang yang punya kemampuan, kemampuan kekuasaan, akses kepada kekuasaan. Jadi, maka sangat sulit untuk memahami bahwa tidak ada peran Pak Jokowi di situ. Oke. Walaupun tidak ada kemudian yang pernyataan dengan jelas diungkapkan oleh Jokowi ya. Tapi begini, Anda melihat kalau bungkamnya Jokowi tidak bisa diartikan sebagai sikap netralitas, kira-kira kalau melihat semakin masifnya respon kekecewaan dari PDIP, karena mereka punya sejarah yang panjang, ini akan dibiarkan oleh Jokowi atau justru akan merangkul demi netralitas tadi, katakanlah tabayun misalnya? Ya kan, tidak ada yang perlu ditabayun lagi. Sekarang kan perlu jelas, gitu. Menurut saya ya, sudah sangat jelas kok Jokowi itu berpihak kepada Prabowo dan itu lebih jelas lagi dengan mendudukan Gibran sebagai cawapres Prabowo. Kan itu sudah sangat-sangat jelas, maka diamnya Jokowi bukan pernyataan, bukan netral. Diamnya Jokowi itu, Jokowi sudah tahu bahwa dia tidak dianggap netral lagi. Oke. Dan apa namanya, kalau beliau berkomentar, mungkin itu akan makin terbuka perangnya, gitu kan? Jadi, kalau misalnya ucapan kekecewaan kader-kader PDIP lalu disahuti dengan keras juga oleh Jokowi, maka perang makin terbuka, gitu kan? Ini yang dihindari pemilih untuk bungkam, gitu ya? Iya, ya apalagi yang mau dilakukan Jokowi, kan? Bungkam. Dan orang sudah tahu kok bahwa Jokowi itu berpihak ke itu. Dan gimana kita mau memahami bahwa Jokowi netral secara politik? Kan nggak bisa. Wung anaknya diusahakan untuk masuk ke Cawapres Prabowo, dan sekarang anaknya Gibran menjadi Cawapres Prabowo, kan? Gimana netralnya, dimana itu? Tentu saja, kalau pernyataan terbuka, makan siang bersama, ya itu biasa saja. Bisa. Tapi, kan politik bukan panggung depan seperti itu. Politik itu apa yang terjadi sesungguhnya di panggung belakang, kan gitu? Panggung belakang, orang memahami bahwa Jokowi sudah dengan tegas, ceto, apa istilah jawanya itu, ceto, welo-welo, ya? Terang-benerang, gitu. Secara politik terang-benerang. Jokowi tidak netral. Kalau beberapa hari yang lalu, maaf saya potong, Mas Jayadi. Ketua DPP-PDIP, Ahmad Basara, sempat mengatakan kalau menunggu Jokowi harus segera buat langkah strategis. Anda melihatnya ini bahwa PDIP masih menanti memberikan kesempatan untuk Jokowi supaya tidak lagi benar-benar memanas. Ini akan diambil nggak kesempatannya oleh Pak Jokowi? Kayaknya, saya tidak tahu. Mungkin enggak, ya. Karena begini, tampaknya PDIP peranggapan bahwa yang etikanya itu, kadernya, itu kan ngasih tahu ke partainya. Kira-kira gitu, kan? Nah, saya kira itu yang ditunggu. Sebagai kader PDIP, apa nih Jokowi? Apakah, apa namanya, apa penjelasannya? Karena kan jelas, ada pertanyaan orang, ada kekecewaan orang, segala macam, ya. Dan itu ditujukan kepada Presiden Jokowi sebagai kader PDIP dan juga Gibran sebagai kader PDIP. Harusnya secara gentleman, Gibran sama Jokowi menyatakan ke PDIP. Mohon maaf PDIP, saya terima kasih atas bantuan selama ini sebagai partai, tapi saya berbeda jalan, gitu. Saya paham mungkin kecewa. Kan gitu ya mungkin yang diharapkan oleh PDIP, kan gitu. Dan itu misu akal secara etika politik menurut saya. Kalau saya kadernya Mbak Nitya, lalu saya pergi, kan saya ngasih tahu. Artinya tetap mengharapkan Anda datang dengan muka pulang tampak punggung, begitu ya. Jadi masih diharapkan oleh PDIP. Baik, terima kasih Mas Yahidi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat menikmati.